Pendekar Budiman Jilid 14. Akan tetapi, seramai-ramainya pertempuran ini, masih lebih ramai dan seru lagi pertempuran antara Chiang Le dan Su Sioknya, Pak Hang Sian Su. Memang tak dapat disangkal. Pula bahwa Chiang Le kalah latihan dan kalah matang kepandainya dan andai kata pemuda ini harus menghadapi Pak Hang Sian Su 10 atau 5 tahun yang lalu, agaknya ia tidak mempunyai harapan untuk menang. Akan tetapi, pemuda ini telah mempelajari ilmu silat khusus dari Pak Kek Sian Su sehingga dengan ilmu silatnya Pak Kek Sian Chiang, ia mempunyai daya tahan yang kuat sekali dan di samping itu, sekarang Pak Hang Sian Su sudah hamat tua, sudah terlampau tua malah untuk mengadakan pertempuran mati-matian demikian serunya. Kalau keadaan Chiang Le makin lama makin hebat dan kuat adalah Pak Hang Sian Su sebaliknya. Menghadapi Chiang Le yang amat tangguh sehingga kakek tua renta ini harus mengerahkan seluruh kepandain dan mengeluarkan seluruh tenaga dalam pertempuran yang seratus jurus lamanya, benar-benar amat melelahkannya. Peluhnya sudah memenuhi mukanya dan napasnya mulai tersengal-sengal. Sementara itu, Bamau Hoat Su marah sekali, bukan saja karena ia tidak dapat mendesak tiga orang muda pengeroyoknya, bahkan pedang di tangan bilan benar-benar merupakan bahaya yang besar sekali, ia lebih marah kalau melihat betapa Wan Yen Kan muridnya itu berusaha sungguh-sungguh untuk membantu musuh-musuhnya. Wan Yen Kan bangsa terkutuk, aku harus membunuh kau akan tetapi mana mungkin ia membuktikan ancamannya kalau sepasang rodanya harus menghadapi serangan mereka terutama pedang bilan. Pendeta palsu, kau sendiri yang sudah mau mampus, masih sempat mengancam orang lain? Tak tahu diri bilan mengejek sambil mempercepat gerakan pedang nefa. Kering terdengar suara nyaring dan roda perak di tangan Bamau Hoat Su pecah. Pendeta hitam itu kaget. Sekali dan sambil menyambitkan rodanya yang pecah itu ke arah bilan, ia meloncat mundur cepat sekali. Sedangkan Pak Hang Sian Su yang juga sudah lelah, berkata kepada Chi Yang Le, tahan dulu pemuda itu bagaimanapun juga masih ingat bahwa ia berhadapan dengan adik seperguruan suhunya, maka seruan ini ditaatinya dan ia menarik kembali pedangnya dan melangkah mundur. Akan tetapi sungguh tidak dinyana sama sekali, tiba-tiba dari jurusan Pak Hang Sian Su menyambar banyak sekali jarum-jarum hitam yang luar biasa cepatnya. Jarak antara mereka amat dekat dan sambitan jarum yang dilepaskan oleh Pak Hang Sian Su ini dilakukan dengan pengerahan tenaga Wee Kang yang sudah tinggi, maka dapat diduga betapa cepat jalannya jarum-jarum yang menyambar ke arah tubuh Chi Yang Le. Pengecut curang pemuda itu berseru marah, ia tak sempat menangkis dengan pedangnya, maka jalan satu-satunya baginya hanya melempar diri ke belakang lalu membuat salto atau bepok saya beberapa kali. Dengan gerakan jungkir balik ini, ia mengharap akan dapat menghindarkan diri dari bahaya yang ia tahu amat besar ini. Namun tetap saja, di waktu ia berjungkir balik Pak Hang Sian Su menyusul dengan lain sambitan sehingga tiba-tiba Chi Yang Le merasa punggungnya gatal-gatal dan panas sekali. Tujuh batang jarum hitam telah menancap di punggungnya ketika ia berjungkir balik tadi karena diserang dari belakang oleh susioknya. Tak tahu malu pekiknya marah dan ketika ia membalikan tubuh dengan marah sekali, ternyata susioknya dan Bamao Ho Atsu lelah lenyap dari situ. Kiranya Pak Hang Sian Su merasa malu atas perbuatannya sendiri setelah ia menyerang pemuda itu secara menggelap, maka ia lalu mengajak Bamao Ho Atsu untuk segera melarikan diri. Bilan dan yang lain-lain tak dapat mencegah, karena selain mereka merasa jerih terhadap Pak Hang Sian Su, juga mereka tercengang dan terkejut menyaksikan peristiwa itu. Menghadapi serangan jarum-jarum berbisa itu hanya sebentar saja Chi Yang Le dapat bertahan. Sambil berdiri mengertak gigi menahan sakit ia memandang ke arah lenyapnya Pak Hang Sian Su dan Bamao Ho Atsu, kemudian tiba-tiba ia mengeluh dan tubuhnya menjadi limbung. Orang yang paling cepat maju adalah Bilan Gadis ini merasa kagum kali melihat Chi Yang Le yang ternyata bukan main tinggi ilmu silatnya. Akan tetapi, ketika ia menyaksikan kecurangan Pak Hang Sian Su, ia menjadi pucat dan kini melihat penuda itu limbung, ia segera melompat dan memeluknya lupa sama sekali akan perasaan malu Apto Kiku. Ketika merasa tubuhnya dipeluk oleh dua lengan yang halus, Chi Yang Le masih sempat menengok dan tersenyumlah dia ketika melihat bahwa yang memeluknya adalah Bilan, akan tetapi hanya sebentar saja ia dapat melihat gadis ini, karena ia lalu roboh pingsan tak sadarkan diri dalam pelukan Bilan. Sementara itu, Wan Yen Kan, Ling Nen, dan Butek sudah melompat mendekati mereka dan semua orang merasa gelisah sekali melihat wajah Chi Yang Le yang telah menjadi pucat seperti mayat. Tanpa ragu-ragu lagi Belan lalu merebahkan tubuh Chi Yang Le ke atas rumput, dalam keadaan telungkup, merobek baju punggungnya dan memeriksanya. Ternyata bahwa jarum-jarum yang tadi dilepas oleh Pak Hang Sian Su telah lenyap karena jarum halus itu telah menyusup ke dalam kulit dan bersembunyi di dalam daging. Kulit punggung Chi Yang Le yang kutih itu, nampak kemerahan yang merupakan bintik-bintik kecil seperti penyakit cacar. Sama sekali tidak kelihatan lagi jarum-jarum itu. Akan tetapi ketika Bilan merabahnya, gadis ini menarik kembali tangannya dan keningnya berkerut. Bukan main panasnya kulit punggung itu, seakan-akan dari situ keluar api bernyala. Bilan pernah ikuti Yantes yang memerantau, maka tentu saja ia tahu tentang senjata-senjata rahasia dan tentang racun-racun senjata rahasia. Akan tetapi menghadapi senjata rahasia yang dipergunakan oleh Pak Hang Sian Su ini, dia benar-benar bingung. Belum pernah selama hidupnya ia melihat senjata rahasia yang menimbulkan luka-luka seperti ini dan yang kini tidak dapat dilihatnya sama sekali. Juga guru-gurunya belum pernah bercerita tentang senjata rahasia macam ini. Bilan mengerutkan kening, hampir-hampir menangis sambil menoleh ke arah tubuh kedua orang gurunya yang masih menggelep tak tak bernyawa di dekat situ. Air matanya mulai menitik. Bagaimana, sumoy tanya ling-ing halus sambil menyentuh pundak sumoynya. Akan tetapi Bilan tak dapat menjawab, hanya bibirnya saja gemetar menahan kegelisahan dan kebingungan. Li Butek dan Wan Yen Kan hanya dapat memandang dengan bingung, karena mereka sendiri pun tidak tahu harus berbuat apa. Bilan lalu bangkit berdiri dan menghampiri Tian Lomo yang sudah tidak dapat berkutik lagi. Ia merasa terharu sekali melihat wajah gurunya ini masih nampak seperti orang menderita sakit. Suhu, maafkan Teocu datang mengganggu jenazahmu, Suhu. Suhu, tolonglah dia, tolonglah dia, Suhu. Suara ini menggetar penuh perasaan dan tiga orang muda yang mendengar ini menjadi terharu. Dari suara, ini saja. Mereka dapat mengetahui rahasia hati Bilan terhadap Chiang Lai. Kemudian Bilan dengan tangan-tangan, gemetar memeriksa saku baju suhunya di mana ia tahu suka dipergunakan untuk menyimpan bungkusan obat-obat yang amat penting. Benar saja, ia mengeluarkan sebungkus kain kuning yang setelah ia buka, terisi bungkusan-bungkusan kecil obat-obatan. Ia mengaturkan terima kasih kepada jenazah gurunya, kemudian cepat menghampiri Chiang Lai yang masih rebah seperti mayat. Setelah membukai semua bungkusan kecil, Bilan yang sudah pernah mendapat keterangan dari suhunya tentang khasiat obat-obat itu lalu mengeluarkan tiga butir kimtan, seperti peberwarna kuning emas, dan sebungkus kecil sanhiat san, obat bubuk pembersih darah. Suci, tolong carikan air dan dimasak untuk minumkan obat ini. Dan suheng serta sucihu, kakak ipar, harap sudi mewakili aku untuk mengurus dan mengubur jenazah kedua orang guruku, lingnen segera pergi memenuhi permintaan semuanya itu. Ada pun butek dan wankan juga menyanggupi dan kedua orang muda ini kagum sekali melihat sikap dan kata-kata Bilan yang amat tenang, biarpun gadis itu telah menerima pukulan batin yang hebat. Benar-benar seorang gadis yang tidak saja berkepandaian tinggi, namun juga tabah dan tenang sekali. Mereka lalu bekerja menggali tanah untuk tempat menguburkan dua jenazah sepasang iblis kembar itu. Sementara itu, Lingnen sudah selesai memasak air sehingga mendidih. Bilan memergunakan daun lebar untuk mengaduk kimtan dengan air mendidih, kemudian setelah air campuran obat itu menjadi dingin, ia lalu menuangkan obat ini ke dalam tenggorokan Chiangli. Dibantu oleh Lingnen. Seteia itu, kembali Bilan mencairkan San Hiat San dengan sedikit air dan menuangkan obat ini pula ke dalam tenggorokan pemuda itu. Tak lama kemudian, biarpun masih belum dapat siuman, namun air muka Chiangli agak kemerahan, tidak sepucat tadi dan jalan nadinya sudah kuat kembali. Akan tetapi tubuhnya masih amat panas dan ia masih pingsan. Bilan menjaga di dekat Chiangli dan matanya tanpa berkedip menatap wajah pemuda itu. Kini ia sendiri pun tahu bahwa dia telah jatuh cinta kepada pemuda yang oleh tokoh-tokoh Hoa San Pai dijodohkan kepadanya. Pikirannya melayang dan mengenangkan semua peristiwa yang terjadi semenjak ayah bunda Chiangli dihukum oleh orang-orang kin dan ayahnya sendiri pun menjadi kurban ketika memelah mereka sampai pertemuannya dengan Chiangli. Kini ia tidak merasa ragu-ragu lagi bahwa orang aneh yang beberapa kali menolongnya, menolong butek, menolong guru-gurunya sehingga bebas daripada tahanan, bukan lain adalah pemuda ini juga. Ia makin cinta kepada pemuda yang kini menggeletak tak berdaya di hadapannya ini, sekarang pemuda yang memiliki kepandayan luar biasa sekali akan tetapi yang tidak bersikap sombong bahkan yang menolong orang tanpa mau memperkenalkan diri. Dan pemuda ini cinta kepadanya. Bilan merasa ada hawa panas keluar dari dalam perut memenuhi kerongkongannya, ia merasa girang, terharu, bangga, menyesal dan amat gelisah. Matanya kembali terasa panas dan kalau tidak ditahan-tahannya tentu ia akan menubruk dan memeluk serta menangisi Chiangli. Bagaimana kalau dia mati? Pikiran ini menggenggu batinnya dan baru kali ini selama hidupnya Bilan merasa gelisah bukan main. Sumoy, kalian sudah beres, siap untuk mengubur jenazah guru-gurumu, kata-kata libutek ini menyadarkan Bilan dari lamunannya. Ia lalu bangkit berdiri dan setelah sekali lagi ia menengok Chiangli, ia lalu menghampiri jenazah kedua orang gurunya. Gadis ini membungkuk dan mengambil pedang yang biasanya dipakai oleh Telomo. Ia mengelus-elus pedang pusaka ini yang bernama Hitgan Liong Kiam, pedang naga bermata satu. Pedang ini bernama begitu karena gagangnya merupakan bentuk kepala naga yang bermata mutiara besar hanya sebuah karena sebuah lagi kosong, entah disengaja entah sudah lenyap. Bilan kenal baik pedang ini karena dulu seringkali ia berlatih silat pedang dengan pedang ini, maka ia lalu menyimpan pedang, itu di pinggangnya. Kemudian, dibantu oleh Butek dan Wankan, ia lalu mengubur jenazah Tiantai Siangmo. Setelah lubang kuburan itu ditimbuni tanah, Bilan berlutut di depan kuburan guru-gurunya, bersembah yang tanpa hilo karena dari mana mereka bisa mendapatkan. Bilan mengucurkan air metu dan mengucapkan sumpahnya, Jiwi Suhu, harap jangan penasaran. Teo Chu bersumpah, bersama dengan Koko Chiang Le akan membalas kepada Bama Hoat Su yang membunuh Jiwi, juga Li Butek, Wankan dan Ling In Kut memberi hormat. Kemudian, teringat akan Chiang Le, Bilan kembali berlari ke tempat pemuda itu yang masih rebah miring tanpa dapat bergerak sama sekali. Ia nampak bingung sekali dan Wankan menghibur. Nih Hiyap, eh, Sumoy jangan terlalu berduka. Agaknya obat-obat yang tadi kau berikan kepada Gow Tai Hiyap, sudah banyak menolongnya, sekarang lebih baik kita membawanya ke kota untuk mencari tabib yang pandai. Betul, Sumoy? Memang begitulah agaknya jalan terbaik, Ling In membenarkan kata-kata suaminya. Kebetulan sekali, aku mengenal seorang tabib pandai di kota Pawating dekat ini. Mari kita membawanya ke sana, kata Li Butek. Beramai-ramai mereka lalu menggotong tubuh Chiang Le. Dalam hal ini mereka berebut, yakni antara Wankan dan Li Butek yang mendapat tugas memondong tubuh Chiang Le sungguhpun di dalam hatinya, Bilan ingin sekali melakukan tugas ini sendiri. Akan tetapi, tentu saja ia merasa jengah dan malu untuk berterus terang. Pada saat pertandingan-pertandingan berlangsung keadaan di jembatan Liong Tau Kiyawamat sunyi. Memang jembatan ini adalah jembatan yang berada di luar kota dan biasanya memang sunyi dari lalu lintas sumum. Apalagi pada saat itu, orang-orang telah mendengar bahwa di kota Pawating kedatangan Tian Te Siang Mo yang hendak mengadu kepandaian melawan Sem Tai Kok Su di jembatan itu, siapa begitu berani untuk mendekati jembatan kepala naga? Oleh karena itu, sampai rombongan orang muda ini membawa tubuh Chiang Le yang terluka, tak seorang pun penduduk mengetahui atau melihatnya. Dengan cepat mereka memasuki kota Pawating dan langsung menuju ke rumah Tabib yang sudah dikenal oleh Li Butek. Tabib itu sucia dan lebih terkenal dengan sebutan Chia Sin Sem memang tak dapat disangkal pula bahwa dia memiliki kepandaian tinggi dalam hal pengobatan, karena dia adalah keturunan dari Tabib besar Chia Sian yang mendapat sebutan Tabib Dewa kurang lebih 200 tahun yang lalu. Selain membuka praktek pengobatan, ia pun memiliki sebuah toko obat juga cukup besar dan di kota Pawating namanya amat terkenal. Bahkan pemerintah. Kim yang menghargai Tabib ini yang banyak menolong pembesar Kim yang menderita sakit, maka rumah tangganya tak pernah diganggu. Akan tetapi, sebenarnya diam-diam Tabib Chia ini di dalam hatinya bersimpati kepada para pejuang dan banyak sudah obat-obat yang diam-diam ia kirim kepada para geriliawan, obat-obat luka dan lain-lain. Pada senjata hari itu, ketika ia kedatangan serombongan orang muda yang membawa seorang pemuda yang menderita luka oleh senjata rahasia, ia mengerutkan kening dan beberapa lama ia memeriksa keadaan Chiang Le dengan amat teliti. Kalian benar-benar berani mati menampakkan diri di kota ini, katanya mencela Butek dan kawannya. Kalau ketahuan oleh para pembesar adanya beberapa orang muda bangsa Han di sini, bukan saja kalian yang akan menghadapi bahaya, bahkan aku sekeluarga pun akan mendapat selaka, Sins He harap tenang. Ada kami di sini yang akan membela kalau Sins He menghadapi bencana. Jangan takut, anjing-anjing Kim itu akan mampus di bawah tangan kami kata Dylan tak sabar. Harap Sins He suka mengobati kawan kami yang terluka ini cepat-cepat, Chia Sins He menghela nafas. Orang muda kau bersikap seakan-akan kalian saja yang menjadi pejuang. Hanya aku orang tua yang lemah, berjuang dalam lapangan lain dan berlaku hati-hati, tidak seperti kalian orang-orang muda yang berkepandaian silat. Sayang sekali, kawanmu ini menderita luka terkena obat racun yang luar biasa dan sukar sekali disembuhkan, semua orang muda itu terkejut sekali, bahkan Dylan tak dapat menahan isaknya karena ia merasa gelisah sekali. Akan tetapi ada yang aneh, kata Tabib itu setelah memeriksa punggung Chi yang len dan merabah lama. Menurut perhitungan, racun yang membuat totol-totol merah ini akan membinasakan orang dalam waktu singkat. Akan tetapi kawanmu ini masih kuat dan jalan darahnya baik. Benar-benar aneh seakan-akan ia telah mendapat obat yang mujijat, aku telah memberinya Kim Tan dan San Hiat San, Sins He, jawab Dylan cepat-cepat Tabib itu memandang tajam kepada Dylan Hektometer, dari mana kau memperoleh obat-obat seperti itu? Aku adalah murid dari Tiantes yang modern obat itu dari guru-guruku itulah, Cia Sins He nampak tertegun lalu mengangguk-anggukan kepalanya. Kalau begitu masih ada harapan. Tadinya aku sudah putus harapan, akan tetapi setelah ia makan obat-obat itu, ia masih akan dapat bertahan selama lima hari lagi. Orang satu-satunya yang akan dapat menyembuhkannya hanyalah kuasa lucai yang tinggal di atas bukit Gimasan, di dalam hutan pohon pek. Perjalanan ke sana akan dapat dicapai dalam lima hari, maka cepatlah kau pergi ke sana mencarinya. Untuk mengobati kawanmu, dibutuhkan keahlian membedah dan mengeluarkan racun dari punggungnya. Eh, sebenarnya mengapakah ia sampai terkena racun ini? Dylan lalu menuturkan dengan singkat bahwa Chiang Lei terserang senjata rahasia jarum-jarum halus yang menyuup ke bawah kulit. Tabib tua itu mengangguk-angguk. Tepat, harus kuasa lucai yang menyembuhkan. Jarum-jarum itu harus dikeluarkan lebih dulu, baru nyawanya. Tertolong. Lekaslah kalian berangkat dan bawalah suratku kepadanya. Cepat-cepat Cia Sinsul membuat surat untuk kuasa lucai, lalu memberi petunjuk ke mana harus mencari orang yang dikehendakinya itu. Setelah mengaturkan terima kasih, Dylan dan kawannya lalu pergi dari situ. Kali ini, tanpa malu-malu atau ragu-ragu lagi, Dylan sendiri yang memondong Chiang Lei, karena ia memiliki kepandayan yang tertinggi. Dengan Dylan yang menggendong Chiang Lei, mereka dapat melakukan perjalanan cepat sekali karena ilmu lari cepat dari Dylan sudah demikian tingginya sehingga biarpun ia menggendong Chiang Lei, kawan-kawannya masih selalu tertinggal di belakang. Anda kata kawannya yang lain yang menggendong Chiang Lei, tentu perjalanan akan lebih lambat lagi. Cepat-cepat. Kita harus dapat menjumpai kuasa lucai cepat-cepat berkali-kali Dylan berkata kepada kawan-kawannya yang masih tertinggal di belakang. Maka mereka mempercepat lari mereka, lupa makan, lupa tidur dan lupa untuk beristirahat. Kalau kawan-kawannya sudah nampak lelah sekali, barulah Dylan mau mengasuh, akan tetapi sedikitpun gadis ini tidak mau makan atau tidur sehingga dua hari kemudian ia sudah nampak pucat dan lemah sekali. Melihat ini, Butek, Wankan dan Lingin menjadi terharu sekali. Lebih-lebih Lingin yang sudah tahu bagaimana watak seorang wanita yang sudah mencinta seorang laki-laki, yakni setia dan sepenuh jiwanya, seperti cintanya kepada Wankan. Dengan lemah lembut Lingin membujuk semuanya untuk tidur dan makan sedikit, agar tidak jatuh sakit sendiri yang akan membuat keadaan lebih repot dan berat lagi. Akan tetapi bagaimana Dylan dapat tidur atau suka makan kalau melihat keadaan Chiang Leil masih terus tingsan seperti seorang yang tidur terus atau lebih tepat lagi seperti telah mati. Hanya denyut jantungnya yang lemah saja yang menyatakan bahwa pemuda ini belum mati. Bintik-bintik kecil di punggungnya yang tadinya merah itu kini sudah menghitam dan keadaannya benar-benar amat menggelisahkan hati. Ada-ada saja terjadi kalau orang sedang mengalami nasib sial. Baru saja Dylan dapat tidur sebentar di waktu malam hari di kaki Bukit Gimasan, tiba-tiba dikejutkan oleh suara ribut-ribut dan ketika gadis ini membuka matanya, alangkah terkejutnya ketika ia melihat tiga orang kawannya tengah bertempur, dikeroyok oleh 20 orang lebih pasukan bangsa Kim yang kebetulan meronda di daerah itu. Dylan menjadi marah sekali, apalagi teringat akan keadaan Chiang Lei yang tentu saja merupakan bahaya besar dalam penyerbuan musuh itu. Ia menghunus pedangnya Yit Gan Leong Kiam peninggalan Telemoh, lalu sambil mengeluarkan seruannya Rindiah mengamuk. Bukan main hebatnya sepak terjang gadis ini sehingga sekejap mati saja lima orang telah terbabat mati oleh pedangnya. Juga Ling Nen dan Butek mengamuk, berbeda dengan Wan Kan yang hanya mempertahankan diri saja. Tentu saja dapat dimengerti bahwa bekas pangeran ini masih merasa tak tega hati untuk membunuh bekas orang-orang sendiri, sungguh pun ia tidak dapat membenarkan kedudukan bangsanya. Sebentar saja, belasan orang serdadu Kim telah dapat ditewaskan dan sisanya menjadi gentar menghadapi amukan Bilan, Butek dan Ling Nen. Larilah mereka cerai berai, meninggalkan kawan-kawannya yang terluka atau yang tewas. Bilan lalu mengajak kawan-kawannya untuk melanjutkan perjalanan di malam hari itu, khawatir kalau-kalau akan datang pasukan Kim yang lebih besar sehingga perjalanan mereka terganggu dan terlambat oleh gangguan ini. Pasukan yang menyerang tadi memang datang dari Pauting. Dari matematanya pasukan ini mendengar akan adanya orang-orang muda bangsa Han yang membawa orang sakit kepada Chia Sinshe. Mereka lalu menyerbu rumah Chia Sinshe dan memaksa Tabib ini mengaku. Aku tidak tahu apa-apa, kata Tabib ini. Mereka membawa orang sakit dan aku sebagai Tabib memilih siapa saja, tidak memandang bulu, kewajibanku menolong siapapun juga yang menderita sakit, setelah mebebaskan Sinshe ini. Pasukan itu lalu melakukan pengejaran dengan menunggang kuda. Biarpun demikian, setelah dua hari barulah mereka dapat mengejar dan akhirnya mereka dipukul hancur juga oleh orang-orang muda yang lihai itu. Pada keesokan harinya, tengah hari tibalah mereka di atas bukit dan menurutkan petunjuk yang mereka dapat dari Chia Sinshe, akhirnya mereka bisa mendapatkan hutan pek yang berada di dekat puncak bukit Gin Masan. Mereka berputar-putar mencari kuasa Yuchai yang katanya tinggal di tempat itu akan tetapi alangkah kecewa hati mereka ketika tak dapat melihat sebuah pondok pun juga. Selagi mereka kebingungan dan bilang sudah merah lagi matanya karena gadis inilah yang paling gelisah dan cemas, tiba-tiba terdengar suara orang bernyanyi dengan suara, parau, alangkah bodohnya manusia. Diperbudak oleh nafsu mementingkan diri sendiri belaka. Tak sadar bahwa nafsu itu menimbulkan loba dan iri, mendatangkan marah dengki, dan loba sifat buruk lagi delan dan kawan-kawannya menengok dan di atas cabang pohon yang rendah di sana duduk seorang berpakaian seperti tosu. Orang ini usianya kurang lebih 45 tahun dan selain pakaiannya amat bersih, juga tubuhnya terawat baik dan kulit mukanya putih sekali. Bilang yang ternyata cerdas itu tanpa ragu-ragu lagi berkata, Kuas Yuchai, kami orang-orang muda sengaja datang mencarimu di tempat ini, harap tidak mengganggu kesenanganmu, Orang tua itu memandang ke bawah, lalu tersenyum mengejek, memulaskan madu pada bibir yang merah. Hektometer, ya benar, bibir yang merah mengucapkan kata-kata semanis madu, seperti tabiat semua manusia. Bersopan-sopan dan berlaku manis kepada orang lain hanya dengan perhitungan untuk kepentingan diri sendiri merahlah muka. Bila bila mendengar ini, juga kawan-kawannya senua merasa tersindir. Bukankah mereka juga selalu diliputi oleh nafsu sebagaimana yang dinyanyikan dan diucapkan oleh orang tua ini? Ling Nen sendiri, demi cinta kasihnya dan demi kesenangan hati sendiri, tak memperdulikan keadaan butek dan melupakan perguruannya, rela bermusuhan dan merugikan siapa juga asal keinginan hatinya tercapai. Demikian pula Wan Yen. Kan yang rela meninggalkan bangsanya, menyakiti hati orang tuanya hanya untuk menurutkan cinta kasihnya, menurut kata hati dan nafsu mementingkan diri sendiri. Demikian pula Li Butek, ia merasa betapa dahulu ia telah setengah memaksa Ling Nen membunuh Wan Yen Kan, bukan semata karena ia benci kepada pangeran musuhnya, melainkan terdorong oleh iri hati dan cemburu, terdorong oleh nafsu mementingkan diri pribadi. Sekarang Bilan juga merasa betapa demi kepentingan Chi Yang Le, yakni orang yang ia cinta sehingga otomatis juga demi kepentingan cinta kasihnya. Ia tidak perdulikan orang lain. Tidak ingat betapa Ling Nen yang sudah mengandung itu sebetulnya tidak patut dibawa berlari-lari seperti itu. Sekaligus nyanyian dan ucapan kuasa Ucai itu mengenai hati mereka, juga mungkin mengenai hati semua orang yang mendengarnya, orang yang sedikitnya mempunyai kejujuran hati untuk mengakui kebodohannya. Kuasa Ucai, maafkan kami yang muda dan bodoh. Memang kami bukan dewa dan kami manusia biasa yang memiliki kesalahan-kesalahan dan kelalaian-kelalaiannya. Kami datang hendak memohon pertolonganmu, kuasa Ucai kata Bilan dengan suara minta dikasihani. Kuasa Ucai, kami membawa surat perkenalan dari Chia Sin Sehe, katawankan yang ikut membujuk. Akan tetapi kuasa Ucai tidak memperhatikan semua omongan ini. Ia lalu merayap turun dari pohon itu seperti laku seorang anak kecil sambil berkata kepada diri sendiri, tak perlu banyak esungkan, aku sendiri pun belum terbebas dari nasum mementingkan diri sendiri. Kalau sudah terbebas, bagaimana aku bisa berada seorang diri di sini setelah tiba di bawah? Ia lalu memandang kepada Chiang Lei yang berada dalam gendongan Bilan dan tiba-tiba ia mengerutkan keningnya dan berkata, Aha, dia telah terkena racun anghang tok, racun tawon merah mendengar ini Bilan lalu menjatuhkan diri berlutut sambil kedua lengannya masih memondong Chiang Lei. Orang tua yang baik, kau tolonglah nyawanya, suaranya penuh permohonan dan terdengar mengharukan sekali. Kakek itu mengangguk-angguk, Ya, ya ya, aku tahu. Aku tidak menolong, hanya aku harus melakukan kewajibanku. Aku bisa mengobatinya dan kau tidak. Kalau kalian bisa, masa datang ke sini? Letakkan dia ke atas tanah, buka baju atasnya dan perlihatkan padaku mana lukanya, dengan girang sekali dan cepat Bilan menurunkan Chiang Lei. Keringat gadis ini membasahi seluruh tubuhnya karena biarpun dengan kepandainya tidak merasa berat menggendong Chiang Lei, namun badan pemuda itu telah menjadi panas lagi dan membuat dia pun merasa amat panas. Bilan dibantu oleh kawan-kawannya lalu membaringkan Chiang Lei di atas rumput dalam keadaan telungkup dan membuka pakaian bagian atas. Tubuh Chiang Lei yang tegap dan kulitnya yang putih itu kelihatan pucat di atas tanah dan rumput hijau. Sekali pandang saja kuasa Yuchai tahu dan ia berkata perlahan, hektometer bintik-bintik itu telah menghitam dia tentu terkena senjata rahasia yang halus dan yang masih mengeram di dalam tubuhnya, dengan singkat Bilan lalu memberi keterangan bahwa Chiang Lei terkena senjata rahasia jarum halus di punggungnya, tanpa ia ketahui berapa banyaknya dan ia pun menerangkan bahwa pemuda ini telah ia beri makan Kim Tan dan San Hiat San Kua Suu Chai mengeluarkan sebuah mangkok obat dari saku bajunya yang lebar. Kau buka batang pohon itu dan ambil getahnya yang putih setengah mangkok, katanya kepada Bilan. Dengan cepat Bilan melakukan perintah ini, menghampiri pohon yang ditunjuk oleh orang tua itu. Dengan pedangnya, ia membuka kulit pohon dan benar saja, getah pohon itu putih dan kental, yang mengalir keluar dan ia tadahi dengan mangkok obat tadi sampai semangkok. Ketika ia kembali, sastrawan Kua itu telah memeriksa nadi tangan Chiang Lei dan juga merabah-rabah punggung dan belakang kepalanya dengan kening berkerut. Ketika Bilan berlutut di dekat Chiang Lei sambil memegangi mangkok terisi gutah tadi, Kua Suu Chai lalu mengeluarkan sebatang jarum perak yang besar. Dengan jarum ini ia mulai menggurat-gurat kulit punggung Chiang Lei, dibukanya kulit di mana terdapat jarum ahasya. Kemudian ia mencolek getah itu dengan ujung jarum dan dengan getah ini ia berhasil mengambil keluar jarum-jarum halus berwarna hitam yang mengeram di tubuh pemuda itu. Getah putih itu amat lekat sehingga jarum-jarum halus senjata rahasia Pak Hang Sian Su itu melekat pada getah itu dan dapat ditarik keluar dengan mudah. Tak lama kemudian, tujuh batang jarum halus itu telah dapat dikeluarkan semua. Kemudian dengan jari-jari tangannya yang halus, Kua Suu Chai lalu mengurut turat-turat pada punggung itu dan keluarlah darah menghitam dari luka-luka bekas guratan jarumnya. Sampai banyak darah keluar dan setelah darah merah yang keluar, ia menghentikan urutannya. Lalu diperiksanya lagi dada kiri dan kepala chi yang leh dengan amat teliti. Nyawanya tertolong. Dia akan sembuh, akan tetapi racun yang amat jahat itu telah mempengaruhi jantungnya dan sebagian bahkan telah mengalir ke dalam otaknya. Baiknya jantung dan otaknya kuat dan kalau tidak ada sesuatu yang mengagetkan hatinya, Dalam waktu seratus hari ia akan pulih kembali seperti sedia kala, Bilan menarik napas panjang tanda lega hati mendengar keterangan ini, Akan tetapi ia masih penasaran dan bertanya. Siu Chai yang baik? Bagaimana kalau dia mengalami ketagetan kuasa Lu Chai mengerutkan keningnya? Buruk sekali. Jantungnya yang terluka oleh racun itu akan menjadi lemah dan akibatnya, Aliran darahnya takkan dapat menahan rangsangan racun pada otaknya sehingga mungkin sekali otaknya takkan bekerja baik di labilan membelalakan kedua matanya dan mukanya pucat sekali. Kuasa Lu Chai mengangguk. Akan tetapi hanya untuk sementara saja. Kalau hatinya merasa terhibur dan tenteram, ia akan dapat menguasai semua itu dan akan sembuh kembali. Setelah berkata demikian, kuasa Lu Chai lalu mengeluarkan bungkusan obat dua macam. Obat pertama berupa bubuk hijau, lalu dicampur dengan getah putih itu dan ditempel-tempelkan pada luka-luka bekas tusukan jarum di punggung, Adap pun obat kedua merupakan popo berwarna hitam lalu diminumkan ke dalam tenggorokan Chiang Le. Tubuh pemuda itu lalu dibalikan terlentang setelah dipakaikan pula bajunya yang tadi dilepas. Dengan amat girang, Bilang dan kawan-kawannya melihat betapa cahaya. Muka Chiang Le telah berubah, tidak pucat lagi dan napasnya teratur. Sungguhpun pemuda itu belum siuman, namun hati Bilang telah lengga. Kua Siu Chai, dia telah berhari-hari tidak makan dan tidak siuman, Siu Chai itu tersenyum. Kawamat mengkhawatirkan dia, sungguh beruntung pemuda ini mendapatkan perhatian dan cinta kasih begitu besar. Apakah kau calon istrinya di dalam pertanyaan ini saja sudah terbukti kelihayan sastrawan ini? Sekali pandang saja ia bisa tahu bahwa Bilang masih seorang gadis yang belum menikah, Maka ia tidak bertanya apakah gadis ini istri dari orang yang sakit, Melainkan bertanya apakah dia calon istrinya. Muka Bilang menjadi merah sekali dan ia tidak kuasa menjawab. Kua Siu Chai juga tidak mau mendesaknya. Tunggu saja, sebelum malam tiba, dia tentu akan siuman. Sekarang obat-obat itu sedang bekerja, jangan kita mengganggunya. Lebih baik kita bercakap-cakap. Kulihat kalian orang-orang gagah dan sudah lama aku tidak bertemu orang-orang yang boleh diajak bercakap-cakap. Ia lalu menoleh dan ketika memandang kepada Wan Kan, kedua matanya bercahaya. Eh, bukankah kau pangeran Wan Yen Kan? Mengapa berada di sini bukan main kagetnya Wan Kan mendengar ini? Ia cepat menjual dengan hormat sekali dan berkata, Memang betul, Kua Siu Chai. Siu Teh adalah Wan Kan dan dahulu memang disebut pangeran Wan Yen Kan, akan tetapi sekarang tidak lagi. Sudah lama sekali Siu Teh mendengar tentang Kua Siu Chai yang terkenal sekali akan karangan-karangannya berupa cerita-cerita rakyat yang amat digemari orang dan sajak-sajak yang indah. Maka Siu Teh merasa terhormat sekali dapat bertemu di sini, apalagi ternyata bahwa kau orang tua lelah dapat menyembuhkan adik angkatku ini. Kau patut dihormat setingginya Wan Kan yang dapat menyesuaikan diri itu tidak mengingat lagi akan kedudukannya sebagai pangeran dan ia lalu berlutut. Mengaturkan terima kasih, diikuti cepat-cepat oleh bilan yang juga berlutut. Cukup, cukup. Mari kita duduk di bawah pohon itu bercakap-cakap sambil menanti dia ini bangun. Bagus sekali, orang Siuan, kau berbeda dengan orang-orang lain. Kau bilang aku ternama karena cerita-cerita karanganku. Hektometer, mungkin demikianlah bagi orang-orang yang jujur, bagi rakyat yang memang benar-benar menikmati hasil karyaku. Akan tetapi apakah demikian bagi para bangsawan dan terutama sekali bagi mereka yang menyebut diri sendiri sastrawan-sastrawan dan seniman-seniman? Oh haha, jauh daripada itu, anak muda. Aku dibencinya, dianggap sastrawan murah, bukan, bukan sastrawan, mana bisa dimasukkan dalam daftar sastrawan-sastrawan? Aku dianggap orang gila, bahkan dianggap perusak nama kesusastraan melihat sikap orang tua ini tiba-tiba berubah sedih, semua orang tercengang dan betul-betul menganggapnya gila. Sesungguhnya memang bilan dan kawan-kawannya kurang mengerti apa yang dimasukkan dengan pernyataan Kwa Suu Chai yang nampaknya bersungguh-sungguh ini. Wan Kan yang pernah mempelajari kesusastraan, amat tertarik dan bertanya, Kalau saya boleh mengetahui, mengapa demikian anggapan mereka itu, Kwa Suu Chai karena mereka itu merasa, iri hati-iri hati? Mengapa tanya Wan Kan? Sebelum aku menjawab pertanyaanmu ini, coba dengarlah beberapa di antara dongeng-dongengku, sambil menanti bangunnya pemuda itu. Hendakku lihat apakah orang-orang muda yang gagah perkasa juga tertarik dan suka akan dongeng-dongeng dan cerita-ceritaku atau tidak. Setelah berkata demikian, Kwa Suu Chai lalu mendongeng tentang zaman dahulu kala tentang Raja-Raja Lalim, tentang perjuangan rakyat yang tertindas, tentang putri-putri cantik, tentang pahlawan-pahlawan gagah perkasa, dan tentang pendekar-pendekar yang berbudimulia. Caranya mercentakan ini semua, amat indah menarik dengan gaya bahasa yang lemas dan di dalam setiap kalimat mengandung filsafat-filsafat hidup yang kalau diceritakan secara begitu saja tentu terasa berat. Dan akibatnya, semua orang muda itu mendengarkan dengan dongeng, amat tertarik sampai mereka lupakan segala. Kwa Suu Chai mendongeng tentang petikan-petikan dari cerita si Yew, Semkok dan lain-lain. Diceritakannya tentang si Yew yang mengandung penuh perlambang peri kehidupan, akan tetapi yang dituturkan dalam dongeng yang amat menarik hati, tentang kepahlawanan dan kecerdikan dalam cerita Semkok, dan lain-lain. Benar-benar ceritanya ini amat menarik semua pendengarnya dan biarpun Wankan sendiri yang pernah membaca cerita ini, merasa amat kagum akan Kwa Suu Chai itu bercerita. Bagaimana pendapat kalian tanya Kwa Suu Chai setelah menamatkan cerita terakhir? Bagus sekali kata mereka yang tadi mendengar ceritanya. Memang indah sekali, kata Bilang. Nah, sekarang ku katakan kepada kalian mengapa sastrawan-sastrawan yang mengangkat diri sendiri itu, merasa benci kepadaku. Mereka tidak becus membuat atau mengarang cerita-cerita seperti ini dan timbulah iri hatinya melihat banyak orang menyukai hasil karyaku. Ini timbul dari rasa iri hati dan mementingkan diri sendiri. Mereka itu katanya lebih suka membuat sajak-sajak yang dapat dinikmati intisarinya oleh golongan cerdik pandai, kaum bangsawan belaka. Biar seribu orang rakyat sederhana menikmati, mereka tidak memandang matu dan tidak menganggap penting. Namun seorang saja tokoh besar menyatakan kagum atas hasil karya mereka, ah, mereka merasa diayunkan ke puncak. Aku lebih suka mendekati rakyat biar mereka itu membenciku, aku sudah berbahagia kalau sajak-sajak dan cerita-cerita aku disukai oleh rakyat terbanyak, bahkan oleh anak-anak sekalipun. Aku memang bekerja untuk menghibur mereka yang dianggap bodoh ini, untuk memimbing mereka sedikit demi sedikit. Mengapa mereka itu bersikap demikian? Kwa Suu Chai tanya Wan Yen Khan yang masih merasa penasaran. Manusia memang bersifat sombong, suka dipuji pantang di celah. Celah siapa saja dan kau akan menghadapi orang yang membenci dan merasa sakit hati kepadamu, sebaliknya pujilah siapa saja dan kau akan menghadapi seorang yang ramah tamah dan baik, yang selalu berusaha agar hatimu senang dan kau bisa lebih memuji-mujinya lagi waktu akan terlewat cepat sekali apabila orang bercakap-cakap dengan asik. Demikian pun dengan mereka yang duduk di bawah pohon itu. Tak terasa pula matahari telah bersembunyi di balik puncak dan keadaan mulai gelap. Bilan yang tak pernah melupakan Chiang Lei dan beberapa kali menengok ke arah pemuda yang masih berbaring itu sungguhpun ia sendiri amat tertarik oleh cerita Kwa Suu Chai. Kembali memandang kepada Chiang Lei dan dengan gerang ia berseru, dia sudah siuman gadis ini melompat dan menghampiri Chiang Lei yang kelihatan bergerak-gerak kaki tangannya. Ketika Bilan sudah berlutut di dekatnya, nampak pemuda itu membuka matanya, menggosok-gosok metu itu, menggeliat dan nampak keningnya berkerut karena terasa sakit-sakit pada punggungnya, kemudian meramkan metu lagi dan mulutnya mengeluh. Aduh, lapar hampir saja Bilan terbahak. Ia menahan gelap ketawanya sambil menutupi mulutnya, tertawa terkekeh-kekeh dengan air metu bercucuran saking girangnya. Kawan-kawannya sudah datang pula di situ dan lingin yang melihat suaminya ini, lalu merangkulnya dan menangis ke girangan. Sumoy, dia selamat, katanya. Bilan hanya mengangguk-angguk, menyusut air matanya lalu tertawa. Pertama-tama yang disambatinya adalah perutnya katanya dan semua orang tertawa geli mendengar ini. Mendengar suara orang-orang tertawa, Ciyang Le membuka lagi matanya dan kini ia terbelalak lebar melihat orang-orang itu merubungnya. Ia lalu bangun duduk dan berkata, Eh, eh, kita dimanakah ia menoleh kepada Bilan? Lalu teringat akan pengalamannya dan bertanya, Mengapa kau mengeluarkan air mata, Lanboy? Kita semua selamat, bukan? Bilan mengangguk-angguk dan Wan Yen Kan berkata, Hektometer, adikku Gou Ciyang Le, Hampir-hampir saja kau tewas. Baiknya ada KWI Siu Chai yang menolongmu. Kau terluka oleh jerum-jerum jahat dari Pak Hang Sian Su sehingga kau pingsan sampai tiga hari tiga malam. Syukur kuah Siu Chai yang menolongmu sehingga kau selamat dan sembuh kembali, Mendengar itu, Ciyang Le segera berdiri. Biarpun tubuhnya amat lemah, Namun berkat kepandainya yang sudah tinggi sekali, Ia dapat mempergunakan hawa di dalam tubuh untuk menolak kelemahan ini dan membuat jalan darahnya mengalir cepat. Ketika melihat seorang tua duduk bersilah sambil memandangnya dengan tersenyum-senyum tak peduli, Ia lalu cepat menghampirinya dan berlutut. Ingkong, Chuan penolong, terima kasih atas judi pertolonganmu kepada Xiao Te, kata Ciyang Le. Kuah Siu Chai mengibas-ngibaskan tangannya. Sudahlah, anak muda. Tak perlu segala peradatan kosong ini. Aku tidak menolongmu. Apakah aku ini? Hanya kebetulan saja kekuasaan Tian memilih aku sebagai alatnya sehingga merupakan sedikit pengertian dalam pikiranku tentang pengobatan. Kau tahu akan kekuasaan Tian? Tentu saja tidak mungkin Tian akan mengulurkan tangannya, sehingga kelihatan oleh semua orang untuk menyembuhkan kau. Itu tidak sesuai dengan kebesarannya. Kekuasaan Tian nampak dimanapun juga, menggunakan segala makhluk dan benda di dunia yang nampak pada pandangan mati ini sebagai alatnya. Kau berhutang budi? Hendak berterima kasih. Berterima kasihlah kepadanya, karena tanpa kekuasaan Tian, aku manusia picik ini bisa apakah? Belum pernah Cilang Lem mendengar wejangan dan filsafat kebatinan seperti ini yang biarpun sederhana, namun sekaligus membuatnya tunduk dan terharu sekali. Aduh, orang tua yang budiman. Mendengar kata-katamu ini merupakan bahagia yang sama besarnya dengan pengobatan yang kau lakukan untuk menyembuhkan, katanya sambil memandang kagum. Pada saat itu, dari jauh terdengar suara, derap kaki kuda. Kua Siu Chai kembali mengibaskan tangannya dan mukanya memperlihatkan sikap jemuh dan mengejek. Barisan berkuda dari pemerintah Khin lagi. Menjemuhkan benar segala perang-perangan bunuh-membunuh itu jangan khawatir, Kua Siu Chai. Ada kami di sini yang akan membasmi mereka, kata Bilan bersemangat. Apa kau kata? Tidak boleh ada pembunuhan-pembunuhan di depan mataku. Pergilah kalian, aku pun hendak menyembunyikan diri, kata sastrawan tua yang pandai ilmu pengobatan itu. Akan tetapi mereka adalah musuh-musuh rakyat, Kua Siu Chai Bilan membantah. Siapa peduli urusan musuh-musuhan bentak Kua Siu Chai yang tiba-tiba menjadi marah dan kedua matanya melotot. Baru saja kalian datang minta aku membantu menyelamatkan nyawa satu orang dan sekarang kalian hendak membalasku dengan suguhan banjir darah dan pembunuhan besar-besaran atas diri sesama manusia. Apa kalian anggap aku sudah gila terkejut Bilan mendengar ini dan sastrawan itu dengan terpincang-pincang telah lari bersembunyi ke dalam semak-semak. Sudahlah, Lan Moi. Kalau pikir-pikir, memang kata-katanya itu ada betulnya, yaitu dipandang dari sudut peri kemanusiaan dan pendiriannya sebagai seorang sastrawan dan ahli pengobatan. Mari kita pergi, kata Chiang Le yang dibenarkan pula oleh Wan Yen Kan. Maka cepat-cepat mereka pergi dari tempat itu untuk menghindarkan pertempuran. Biarpun tubuh Chiang Le masih lemah, namun ia masih dapat mempergunakan ilmu lari cepatnya yang masih tidak kalah oleh Bilan, apalagi oleh yang lain-lain. Setelah mereka berada jauh dari bukit ginmasan dan suara derap kaki kuda itu tidak terdengar lagi, baru Bilan teringat akan surat dari Chiang Le yang ia bawa untuk diserahkan kepada Kua Siu Chai akan tetapi yang sama sekali tidak diperhatikan oleh Kua Siu Chai. Ia mengeluarkan surat itu dan membukanya. Dan ternyata bahwa surat kosong belaka. Tentu saja Bilan terkejut dan merasa dipermainkan oleh Chiang Le. Akan tetapi setelah mendengar penuturan mereka semua Chiang Le berkata, Jangan menyangka yang bukan-bukan. Kiraku Chia Sinsha itu tidak mempermainkan. Ia telah kenal baik akan watak Kua Siu Chai maka sengaja ia mengirim surat kosong karena tanpa kata-kata di dalamnya pun, Kua Siu Chai sudah akan tahu maksudnya ah, benar-benar ku kuai, ganjil, watak dari orang-orang pandai itu, kata Bilan menarik napas panjang karena ia teringat akan watak-watak yang aneh dari orang-orang seperti Coa Ong Sinkai, Tiantai Siang Mo, dan lain-lain orang pandai. Sementara itu, Ling Nen berkata bahwa ia dan suaminya hendak pergi ke selatan. Kami sudah bermufakat untuk mencari tempat tinggal di selatan dan hidup dengan tenteram di sana, katanya nya muda ini dengan muka merah Chiang Le mengangguk. Memang demikian sebaiknya. Wan Tuako tentu saja tidak mungkin dapat tinggal di daerah ini, di mana bangsanya dan bangsaku main hantam dan bunuh-membunuh. Dan juga keadaan istrinya mengharuskan kalian berdua mencari tempat untuk beristirahat, kembali Ling Nen merah, mukanya karena jengah. Ia dan suaminya lalu sekali lagi berpamit, kemudian pergi dari situ, setelah Wan Yen Kan memeluk Chiang Le dengan pesanan agar supaya adik angkat itu segera mencarinya di selatan. Kami akan tinggal di Bichiu, katanya kepada Chiang Le. Setelah suami istri itu pergi, Li Butek berkata kepada Bilan, Sumoy, biarlah kita berpisah di sini. Aku pun hendak menyusul Gansute dan membantunya dalam perjuangan melawan penjajah. Bilan dan Chiang Le menyatakan setuju, maka pergilah Li Butek, diikuti pandang mata penuh rasa kasihan oleh Bilan. Kasihan betul T.W.A. Suheng itu, katanya menghela nafas. Ia telah kehilangan kegembiraan hidupnya, kau benar, Lan Moi. Akan tetapi siapa tahu akan peruntungan dan nasib manusia. Mudah-mudahan saja kelaknya akan menjumpai jodohnya dan mengalami kebahagiaan seperti wantu aku dan istrinya, atau seperti, kita Bilan mengerling tajam. Hektometer, baru saja seminggu kau sudah mulai lagi mulai apa menyebut-nyebut soal itu. Kau tidak suka mendengarnya bukan, bukan begitu, hanya memikin aku menjadi malu saja. Sudahlah, sekarang tugas masih banyak, persoalan itu ditunda saja di dalam hati masing-masing. Tahulah kau koko, bahwa biarpun kau sembuh, akan tetapi kau masih dalam bahaya apa maksudmu menurut kuasi ucai, biarpun kau sudah sembuh, akan tetapi pengaruh racun itu telah masuk ke jantung dan otak, sehingga selama seratus hari, kau tidak boleh mengalami kesedihan dan kekagetan hebat, kau bisa menjadi gila. Karena itu terpaksa aku harus mengawani kau selalu dan menjaga agar kau jangan sampai mengalami kaget atau sedih selama seratus hari, Ciyang Le tersenyum. Satu-satunya yang dapat membuat aku kaget atau sedih dan menjadi gila, hanya kalau kau menyatakan bahwa kau tidak suka menjadi jodohku. Nah jawablah, kau suka bukan? Awas, kalau kau bilang tidak suka, aku bisa gila, bahkan bisa mati karena sedih, bilang cemberut. Kau anggap main-main saja bahaya itu, koko. Kau tidak tahu betapa aku yang cemas dan takut, eh eh nanti dulu semua kata-kata itu jawablah dulu, suka atau tidak kau memang berwatak nakal. Tak ku sangka dahulunya kelihatan pendiam sekarang ternyata pandai menggoda orang. Sudahlah, aku terus terang saja suka sekali. Nah, kau boleh merasa puas sekarang, Ciyang Le memegang kedua pundak gadis itu dan memandang tajam, penuh kasih sayang yang mesra. Adikku yang baik, jangan kau cemas. Kata-kataku tadi. Biarpun hanya berjenaka, akan tetapi sesungguhnya tidak bohong. Di dunia ini yang dapat membuat aku kaget dan berduka, hanya kalau kau tidak suka kepadaku. Sekarang kau sudah menjawab bahwa kau suka kepadaku, apalagi yang ku takutkan. Aku takkan menia degila, percayalah syukurlah kalau begitu. Dan sekarang kita kemana? Menyusul Gansu Hengke Chin An mencari Pak Hang Siansu untuk membalas kecurangannya, atau membantu para pejuang setempat, ataukah kembali dulu mencari Kong Kong Ciyang Le memandang dengan senyum bahagia. Kini wajah Bilan dalam pandangan matanya nampak lebih cantik dan manis, benar-benar meresap di hatinya dan membuatnya tiada bosannya memandang. Lebih dulu pergi mencari, pengisi perutku yang amat lapar. Selanjutnya, bagaimana nanti, terserah kepadamulah. Aku menurut saja sepasang merpati ini lalu pergi dari situ, mencari makan untuk perut mereka ke sebuah kampung yang berdekatan OO 0DW 0O. Mungkin para pembaca sudah lupa lagi akan nama Sinkun Li Uto Aniu. Dia adalah tokoh Kuan Impai, nenek tua yang kepalanya selalu diikat dengan kain putih, nenek yang amat tinggi ilmu silatnya sehingga mendapat julukan Sinkun, kepalan dewa. Dahulu ketika Semtai Koksu mengadakan pertemuan dengan orang-orang gagah, Sinkun Li Uto Aniu juga hadir bersama dua orang muridnya kakak beradik Liokhui dan Lioksan dulu ketika bilang dikeroyok oleh Semtai Koksu dan kawan-kawannya, Sinkun Li Uto Aniu tidak mau membantu oleh karena ia mendengar bahwa gadis itu adalah murid Choa Ong Sinkai yang memang terkenal jahat dan dibenci oleh semua orang. Kang O, kalau saja bilang tidak mengaku sebagai murid Choa Ong Sinkai, tentu Sinkun Li Uto Aniu sudah turun tangan membantunya dan menghajar orang-orang kin, karena Li Uto Aniu terkenal sebagai orang yang benci sekali pada pemerintah kin. Akan tetapi semenjak rakyat memberontak terhadap pemerintah kin, Sinkun Li Uto Aniu bukan saja membantu pergerakan ini, bahkan ia ikut dengan aktif sekali, mengumpulkan seluruh anggauta Kuan Impai yang jumlahnya ada 40 orang lebih, yakni anak-anak murid dari Kuan Impai dan dipimpinnya pasukan kecil ini. Biarpun pasukan ini hanya kecil saja, namun jasanya sudah besar. Entah berapa banyak barisan pemerintah kin sudah dihancurkan oleh pasukan ini. Kedua orang murid yang paling disayanginya, yaitu Li Ok Hwi dan Li Ok San, membantu dengan penuh semangat sehingga nama Li Uto Aniu dan dua orang muridnya ini ditakuti oleh barisan bangsa kin. Sinkun Li Uto Aniu juga sadar akan kekuatan pasukannya yang hanya kecil jumlahnya, maka tiap kali pemerintah kin mengirim barisan besar untuk membasmi pasukan Kuan Impai ini selalu Sinkun Li Uto Aniu sudah membawa pasukannya bersembunyi dan pindah ke lain daerah. Siasat gerilya dilakukannya dan biarpun jumlah musuh besar, namun jika disergap pada malam hari oleh pasukan kecil yang rata-rata memiliki kepandayan silat tinggi dan terutama sekali amukan Li Uto Aniu sendiri bersama dua orang muridnya, maka barisan musuh menjadi kocar kacir. Pada waktu itu, pasukan Kuan Impai yang ditimpin oleh Sinkun Li Uto Aniu berada di dalam sebuah hutan di Provinsi Sansi di sebelah timur kota Tatung. Berkali kait, pasukan ini menghancurkan barisan kin yang bergerak lewat di daerah itu. Telah lama sekali Semtai Kokse menjadi pusing menghadapi gangguan ini dan matematanya tersebar kemana-mana untuk menyelidiki tempat bersembunyinya pasukan Kuan Impai ini. Akhirnya seorang penyelidiknya melaporkan bahwa pasukan Kuan Impai itu bersembunyi di dalam hutan itu, di sebuah pegunungan yang sukar sekali dinaiki karena daerah itu penuh dengan jurang yang amat dalam dan jalan satu-satunya menaik gunung itu melalui jalan kecil di dalam hutan. Oleh karena ini maka kedudukan pasukan kecil itu amat kuat tak dapat diserang dari belakang atau kanan-kiri dan pasukan musuh yang melewati di hutan itu, tentu akan diserbu secara bergerilia. Semtai Kokse kali ini tidak mau bekerja ke palang tanggung, lalu menyuruh sepasukan istimewa berbaris memasuki hutan itu dan sambil menyamar, Semtai Kokse sendiri memimpin barisan ini. Di sampingnya masih dibantu oleh Sumak Wan Eng, Giyok Seng Chu dan lain-lain panglima yang berkepandayan tinggi. Bahkan dari belakang, diikuti pula oleh Pak Hang Sian Su dan Bamao Ho Atsu. Sin Kun Li Uto An Yo terkena jebakan ini. Melihat adanya barisan kin, ia segera membawa anak buahnya menghadang dan menyerbu. Kalau saja ia tahu bahwa tokoh-tokoh besar itu berada di dalam barisan, tentu ia akan berlaku hati-hati dan takkan berani sembarangan menyerbu. Pertempuran hebat terjadi akan tetapi hanya sebentar saja anak buah Kuan Impai kena dibabat dan diwancurkan. Akhirnya tinggal Sin Kun Li Uto An Yo dan dua orang muridnya saja yang masih mengamuk, menghadapi Sem Tai Kok Su, Sumak Wan Eng, dan Giyok Seng Chu. Ha, ha, ha nenek. Lebih baik kau menyerah saja, mungkin hukumanmu akan lebih ringan. Salahmu sendiri. Mengapa dahulu kau tidak membantu kami saja? Kata Kim Lyung Ho Atsong mengejek, sambil mengeroyok nenek itu dengan dua orang adiknya. Sem Tai Kok Su, tua bangka-tua bangka keparat. Jangan kira aku begitu pengecut dan takut mendengar romonganmu yang busuk. Majulah untuk kuhancurkan kepalamu bertiga bentak Li Uto An Yo sambil memutar tongkatnya dengan sengit. Adapun Li Uto An Yo dan Li Uto San amat kewalahan menghadapi Sumak Wan Eng dan Giyok Seng Chu. Sumak Wan Eng yang mati ke ranjang itu menghadapi Li Uto An Yo yang cantik juga, mempermainkannya dengan kata-kata yang kotor sehingga Li Uto An Yo menjadi nekat dan memutar pedangnya secepat angin menyambar. Li Uto San, pemuda adik Li Uto An Yo yang bertubuh tinggi besar, sebentar saja roboh oleh Giyok Seng Chu dan tertawan. Pada saat keadaan Li Uto An Yo dan Li Uto An Yo amat terancam, tiba-tiba berkelebat dua sosok, bayangan orang dan tau-tau di gelanggang pertempuran itu nampak sepasang orang muda yang mainkan pedang dengan hebatnya. Mereka, ini adalah Chiang Le dan Bilan yang kebetulan lewat di tempat itu dan mendengar suara pertempuran dari jauh lalu berlari mendatangi. Melihat tokoh-tokoh Kim sedang mengeroyok nenek itu dan muridnya. Bilan berkata, Koko, mari kita bantu mereka itu dan hancurkan orang-orang Kim Chiang Le tidak perlu disuruh untuk kedua kalinya. Begitu pedangnya berkelebat, tongkat bercagak di tangan Sumak Wan Eng menjadi putus dan orangnya melompat ke belakang dengan wajah pucat. Giyok Sen Chu yang mengenal pemuda ini, menjadi marah sekali dan cepat maju menyerang dengan senjata rantainya yang ampuh. Sederah mereka terlibat dalam pertempuran yang seru sekali. Ada pun Bilan cepat membantu Sin Kun To An Yo menghadapi Sem Tai Kok Su sambil memutar pedangnya dengan gemas sekali. Melihat batangnya bantuan yang kuat ini, timbul kembali semangat Sin Kun Li U To An Yo, dan bagaikan seekor naga betina ia mengamuk sehingga Sem Tai Kok Su tidak mendapat kesempatan untuk mendesak lagi. Bagus, Nona Hoa San Pai, mari kita hancurkan anjing-anjing bangsa Kim ini seru Li U To An Yo. Sebaliknya, pertempuran antara Chiang Le yang menghadapi Giyok Sen Chu, biarpun berjalan seru sekali, Nernun sebentar saja terbukti bahwa kepandayan Giyok Sen Chu masih belum cukup tangguh untuk menghadapi Pak Kek Sin Chiang dari Chiang Le. Ia terdesak hebat sekali dan tak berdaya untuk membalas serangan anak muda itu. Sumak Wan Eng yang melihat ini, lalu mengambil tongkatnya yang sudah patah dan membantu Giyok Sen Chu. Akan tetapi agaknya dosa dari orang ini sudah terlalu banyak, karena bantuannya ini hanya merupakan bunuh diri baginya. Baru dua jurus ia menyerang, ujung pedang Chiang Le telah mampir di lehernya dan Sumak Wan Eng terhuyung-huyung ke belakang lalu roboh Pak Kuasa bersambat lagi. Urat besar pada lehernya putus dan ia menghembuskan nafas terakhir tak lama kemudian. Giyok Sen Chu benar-benar menjadi jerih menghadapi kelihayan Chiang Le dan pada saat gerakan rantainya agak terlambat, sebuah tendangan dari Chiang Le menyerempet pundaknya sehingga tubuh Tosu ini bergulingan di atas tanah. Uniknya ia masih mempunyai kecepatan gerakan sehingga ketika ia bergulingan, ia masih mengerjakan rantainya, diputar-putar sedemikian rupa melindungi tubuhnya dari serangan selanjutnya. Akan tetapi Chiang Le tidak pedulikan dia lagi. Sebaliknya pemuda ini lalu melompat dan membantu Bilan dan Sin Kunli Utto Anyo yang masih amat sukar mengalahkan Semtai Kok Su yang tangguh, yang dibantu oleh tiga orang panglimakin lain yang kepandainya cukup tinggi. Datangnya bantuan ini tentu saja membesarkan hati Bilan. Pedang di tangan Chiang Le sebentar saja merobohkan dua orang panglimakin, dan Bilan juga berhasil membinasakan panglimakin yang ketiga, Semtai Kok Su terkejut sekali dan dalam kesempatan ini, Li Utto Anyo mengerjakan tongkatnya secara istimewa dan terdengarlah pekekin Liong Hoa Tong, orang kedua dari Semtai Kok Su yang terpelanting dengan dada pecah terpukul oleh tongkat Sin Kunli Utto Anyo. Kim Liong Hoa Tong dan Tiat Liong Hoa Teng lalu memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk maju mengeroyok. Melihat ini Chiang Le cepat meloncat ke arah Li Utto Anyo yang tadi tertotok oleh Li Utto Anyo untuk membebaskan pemuda ini agar dapat membantu menghadapi pengeroyokan pihak lawan yang besar jumlahnya. Maka mengamuklah mereka semua, Li Utto Anyo, Bilan, Chiang Le, Liok Hui dan Liok San banyak anggauta pasukan Kin bergelimpangan tak berfernyawa lagi. Menghadapi amukan lima orang gagah ini, pasukan Kin menjadi gentar sekali dan kocar kacir. Akan tetapi pada saat itu, terdengar bentakan nyaring. Mundur semua, biarkan Pinto membasmi anjing-anjing pemberontak ini dan muncullah Pak Hang Sian Su dan Bamao Hoa Tsu. Melihat Bamao Hoa Tsu, musuh besarnya yang telah membunuh Tiantai Siang Mo guru-gurunya, Bilan Tak. Dapat menahan sabarnya lagi. Gadis ini melompat dan menyerbu Bamao Hoa Tsu sambil memaki-maki. Pendeta bangsat, sekarang tiba saatnya kau harus mampus dalam tanganku Bamao Hoa Tsu tertawa bergelap dan menggerakkan sepasang rodanya menghadapi Bilan. Iblis wanita, di mana-mana kau mengacau saja, jawabnya. Sementara itu, Li Utto Anyo dan dua orang muridnya tentu saja tidak mau tinggal diam dan menggerakkan senjata masing-masing. Akan tetapi mereka dihadapi oleh Kim Leung Hoa Tung dan Giyok Seng Chu. Tentu saja ini merupakan lawan-lawan yang amat berat. Namun mereka telah dekat untuk berkelahi sampai nafas terakhir. Ada pun Ciyang Lei berdiri berhadapan dan saling pandang dengan Pak Hang Sian Su. Pemuda itu memandang dengan Matu bernyala-nyala, sedangkan Pak Hang Sian Su memandang dengan Matu menyatakan ragu-ragu, heran dan juga malu. Pak Hang Sian Su, kebetulan sekali kita bertemu di sini untuk melanjutkan pertandingan kita yang terputus karena kecuranganmu yang amat memalukan itu kata Ciyang Lei tersenyum sindir. Kini ia sama sekali tidak sudi menganggap kakek ini sebagai paman gurunya lagi, melainkan sebagai musuhnya yang dibenci. Merah muka Pak Hang Sian Su mendengar sindiran ini. Anak muda yang sombong, kekalahanmu dahulu itu terjadi karena kebodohanmu, tak usah menyalahkan orang lain. Sekarang aku pun takkan bertindak setengah-setengah dan takkan mau mengampuni nyawamu lagi sambil berkata demikian, kakek sakti ini lalu menggerakan. Sepasang senjatanya tongkat dan tasbeh. Terulang kembalilah pertempuran yang amat dahsyat antara kakek sakti dan murid keponakannya itu. Seperti juga dulu, tak seorang pun berani atau dapat membantu pertempuran yang hebat ini. Masing-masing mengeluarkan kepandainya dan kalau Pak Hang Sian Su menukar-nukar ilmu silatnya dan mengeluarkan kepandain simpanan dari ilmu-ilmu silat aneh yang banyak dipelajarinya adalah Chiang Lei selalu mainkan pedangnya menurut ilmu silat Pak Kek Sian Chiang. Karena ia maklum bahwa selain ilmu silat khusus yang ia peroleh dari gurunya, Pak Kek Sian Su, agaknya tidak ada lain ilmu silat yang dapat bertahan menghadapi Pak Hang Sian Su. Yang benar-benar liai itu. Kini Chiang Lei berlaku hati-hati dan awas sekali menjaga kalau-kalau susoknya yang curang itu lagi-lagi menggunakan kesempatan untuk menyerangnya secara gelap. Kalau Chiang Lei dapat mengimbangi kepandain Pak Hang Sian Su, atau boleh juga dibilang ia berada di pihak lebih unggul sedikit dalam hal tenaga dan keuletan napas, adalah sebaliknya dengan keadaan Bilan, Sin Kunli Utto Anio dan dua orang muridnya. Bilan yang bertempur melawan Bamao Hoat Su, terdesak hebat namun gadis ini dengan ilmu pedangnya Tian Te Kiam Su masih dapat mempertahankan diri mati-matian dari sepasang roda yang berbahaya dari pendeta Tibet itu. Yang hebat adalah Sin Kunli Utto Anio karena nenek ini menghadapi Giok Sian Su yang kepandainya hebat sekali, tidak berada di sebelah bawah kepandain Bamao Hoat Su. Sebentar saja nenek ini sudah kehabisan tenaga dan hanya mampu mengelap ke sana kemari tanpa dapat menyerang. Juga Liok Hui dan Liok San sibuk sekali menghadapi gempuran-gempuran dari Kim Liung Hoatong dan Tiat Liung Hoatong. Mudah diramalkan bahwa dalam beberapa belas curus lagi mereka ini tentu akan roboh. Sin Kunli Utto Anio yang memutar tongkat secara dekat menghadapi serangan rantai Giok Seng Cu, akhirnya tak dapat mempertahankan diri lagi dan ketika Giok Seng Cu mengayun rantainya menyerangnya dengan sabetan maut ke arah kepala, nenek ini mencoba untuk menangkis dengan tongkatnya. Namun tenaganya lelah lemah dan sambil mengeluarkan suara keras, tongkatnya patah dan rantai itu menyambar kepalanya tanpa dapat dilakan lagi. Rak nenek itu menjerit dan roboh dengan kepala pecah. Kemudian Giok Seng Cu meloncat dan membantu Bamau Hoat Su mengeroyok bilan. Tentu saja gadis ini terkejut sekali. Menghadapi Bamau Hoat Su seorang saja baginya sudah sukar sekali untuk mencapai kemenangan, apalagi sekarang datang Giok Seng Cu yang demikian lihai. Gadis ini memutar pedangnya dan berkelahi sambil mundur terus didesak hebat oleh kedua orang lawannya. Keadaannya yang berbahaya ini dapat dilihat oleh Giang Le karena pemuda ini tak pernah melepaskan perhatiannya itu. Tentu saja ia menjadi gelisah sekali dan hal ini membuat permainan pedangnya kalut. Ia tak dapat menolong kekasihnya karena bagaimana ia dapat meninggalkan Pak Hang Sian Su, lawannya yang juga tak boleh dipandang ringan ini. Dengan hati gelisah dan penuh kecemasan, ia melihat betapa bilan terus mundur, didesak oleh Bamau Hoat Su yang tertawa-tawa mengejek dan Giok Seng Cu yang gerakan rantainya makin lama makin kuat ini. Lan Moi, hati-hati belakangmu teriak Giang Le ketika ia melihat betapa bilan terus mundur sampai ke tepi jurang. Namun terlambat. Sepasang roda Bamau Hoat Su sudah melayang-layang di atas kepala bilan dan rantai dari Giok Seng Cu menyambar-nyambar dan menyapu kedua kaki gadis itu. Tak ada jalan lain bagi bilan selain meloncat mundur dan Giang Le terdengar gadis itu menjerit dan tubuhnya lenyap di telan jurang yang curam sekali. Bilang Giang Le sekali melocat sudah meninggalkan Pak Hang Sian Su. Ia menggunakan gerakan Huimiao Cho Anen, burung terbang menembus mega, dan sekejap mati saja ia sudah tiba di pinggir jurang itu berdiri memandang ke dalam jurang yang tidak kelihatan dasarnya saking dalamnya. Kekagetan dan kecemasan membuat ia berdiri seperti patung dan apa yang dikhawatirkan oleh Kua Suu Chai terjadilah. Giang Le berdiri seperti orang kehilangan semangat sambil menyarungkan pedangnya, pemuda ini terdengar menangis terseduh-seduh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Bamau Hoat Su untuk mengirim pukulan ke arah punggung Giang Le dari belakang. Namun pemuda, ini biarpun otaknya sudah terpengaruh oleh racun, ternyata kepandainya masih belum lenyap. Ia merasakan adanya sambaran angin dari belakang dan secepat kilat ia membalikan tubuh dan ketika kakinya menendang tubuh Bamau Hoat Su terlempar dan terguling-guling. Giang Le tertawa berelak-gelak, kemudian menangis lagi ketika teringat kepada Bilania telah menjadi gila. Bamau Hoat Su marah sekali, demikian pula Giok Sen Chu. Kedua orang ini menggerakkan senjata masing-masing untuk menewaskan pemuda yang sudah tidak waras lagi otaknya ini. Akan tetapi tiba-tiba terdengar bentakan, tahan senjata. Jangan bunuh dia. Yang membentak ini adalah Pak Hang Sian Su dan baik Bamau Hoat Su maupun Giok Sen Chu tidak berani membantah lalu menahan senjata masing-masing. Mereka memandang kepada Pak Hang Sian Su dengan terheran-heran. Belum lama ini, Pak Hang Sian Su telah melepaskan senjata rahasia yang membahayakan nyawa Giang Le dengan maksud membunuh. Akan tetapi mengapa sekarang kakek itu bahkan hendak menyelamatkan nyawa pemuda ini dan melarang mereka membunuhnya selagi ada kesempatan baik. Sebetulnya bukan karena Pak Hang Sian Su merasa sayang kepada Giang Le atau timbul ibah hatinya melihat pemuda itu, sama sekali bukan. Kakek ini setelah melihat kepandayan Giang Le, menjadi gentar juga menghadapi Su Hengnya, Pak Kek Sian Su. Ilmu silat Pak Kek Sian Su yang diciptakan oleh Su Hengnya itu betul-betul hebat sekali dan ia terus terang saja tidak sanggup melawannya. Baru muridnya saja yang mainkan, begitu hebat, apalagi kalau Pak Kek Sian Su yang mainkan ilmu silat ini. Melihat keadaan Giang Le yang setelah menderita kaget dan duka mendadak menjadi gila, tahulah Pak Heng Sian Su bahwa racun dari jarum-jarum hitamnya telah menguasai pemuda ini dan ia mendapat pikiran yang amat baik. Ia tahu dan dapat menduga bahwa kalau Pak Kek Sian Su sudah mempercayakan pemuda ini turun gunung dan sudah menurunkan ilmu silat Pak Kek Sian Giang yang amat dirahasiakannya itu, Tentu kakek di Bukit Lu Liang San itu amat sayang kepada Chiang Le. Maka ia hendak menangkap Chiang Le, kemudian menggunakan pemuda ini sebagai alat pemaksa, membujuk Su Hengnya turun gunung dan membantu pemerintah Kin. Karena sesungguhnya, Pak Heng Sian Su sendiri merasa kewalahan menghadapi pemberontakan rakyat yang demikian menggelera. Demikianlah, setelah mencegah Bama Ho Atsu dan Giyok Sen Chu membunuh Chiang Le, Pak Heng Sian Su sendiri lalu melompat ke arah Chiang Le dan mengancam dengan tongkatnya yang dipukulkan kepada Chiang Le. Pemuda ini yang masih menangis lalu tertawa-tawa, melihat tongkat menyambar lalu mengelak, akan tetapi ujung tongkat itu secepat kilat mengurungnya. Karena kini tidak bersenjata lagi, sedangkan kepalanya terasa pening tidak karuan, Chiang Le tidak berdaya menghadapi serangan susuyoknya dan ujung tongkat dengan tepat menotok jalan darahnya di igas sehingga pemuda itu tersungkur dalam keadaan tingsan. Pak Heng Sian selalu menyambar tubuh Chiang Le dan dikempitnya, kemudian ia mengajak semua orang pergi dari situ, juga Giyok Hwi dan Giyok San yang telah tertawan oleh Pak Heng dibebaskan lagi oleh karena orang tua ini sudah merasa cukup menewaskan guru mereka dan menganggap kedua orang muda IUI tidak terbahaya. Kakak beradik si Giyok ini ditinggalkan dalam keadaan terluka dan keduanya hanya dapat bersedih dan mengertak gigi melihat guru mereka rebah tak berfernyawa lagi. Kita tinggalkan dulu Chiang Le yang tertawan oleh Pak Heng Sian Su yang di tengah jalan menceritakan siasatnya kepada Bamao Ho Atsu dan marilah kita ikuti nasib bilang yang terjungkal ke dalam jurang yang amat curam itu. Tidak salah kata-kata orang bijaksana bahwa siapa yang membela kebenaran, selalu akan dilindungi oleh Tian Yang Maha Kuasa. Demikian pun dengan bilang. Kalau dilihat dari atas jurang, takkan ada seorang pun dapat menduga bahwa orang yang terjatuh ke dalam jurang itu akan dapat bertahan untuk hidup lebih lama lagi. Kalau tidak, demikian, kiranya Chiang Letakan begitu terkejut, putus asa dan berduka sehingga ia terpengaruh oleh racun yang menyerang otak dan hatinya. Jurang ini memang curam sekali, licin dan dalamnya tak dapat diukur karena dari atas tidak kelihatan dasarnya yang tertutup oleh kabut tebal. Ketika Bilan merasa tubuhnya terpelanting dan jatuh dari tempat yang amat tinggi, ia mengulur kedua lengannya dan kedua tangannya, dengan jari-jari terbuka menjamret ke kanan-kiri. Akhirnya usaha yang terdurung oleh rasa takut dan ngeri ini berhasil, ia dapat memegang sebatang akar pohon yang beruntai di jurang itu, yakni di samping Chiang menurun. Tubuhnya tersentak kaget, tertahan dari kejatuhan sehingga ia merasa betapa pangkal lengan kanannya seakan-akan lengannya itu hampir terlepas dari tubuhnya. Namun berkat tenaga luakangnya yang tinggi, ia dapat menggerakkan rubuh diayun sedemikian rupa sehingga ia dapat mematahkan tenaga sentakan itu dan mencegah pegangannya terlepas. Namun ia harus cepat menggantikan angan kanan dengan tangan kiri, karena memang lengan kanannya terasa sakit sekali. Agaknya terjadi salah urat ketika tersentak tadi. Dengan menarik napas dalam-dalam, ia dapat menyalurkan darahnya ke arah lengan kanan yang salah urat itu sehingga rasa panas dan perlahan-lahan lengan kanan itu tidak begitu sakit lagi. Setelah tidak terlalu menderita sakit lagi, barulah Bilan memperhatikan keadaan dirinya. Ia bergantungan pada akar pohon yang tidak terlalu besar, yang banyak timbul di permukaan lereng jurang itu, juga banyak pohon-pohon kecil tumbuh di situ. Akan tetapi, jalan naik ke atas sama tingginya dan tanah lereng jurang itu ternyata tidak keras dan juga licin karena membasah oleh kabut. Ketika ia memandang ke bawah, Bilan yang biasanya tabah sekal itu terpaksa menutup matanya saking ngerinya. Yang nampak hanya kabut yang perlahan-lahan bergerak naik dan selebihnya hitam mengerikan. Ia tidak berani membayangkan betapa nasibnya kalau ia terus jatuh ke bawah. Tiba-tiba akar yang dipegangnya bergerak-gerak. Bilan cepat memandang dan alangkah terkejutnya ketika ia melihat akar itu mulai terbongkar dari tanahnya. Gadis ini cepat menggunakan tangan kanannya menangkap sebuah akar lain yang berdekatan dan baiknya ia berlaku sigap, karena kalau tidak, tentu ia akan terjerumus ke bawah. Akar yang semenjak tadi menahan tubuhnya itu tidak kuat lagi dan hampir putus. Bilan mengumpulkan segala kekuatannya. Perlahan-lahan dan hati-hati ia bergantungan dan berpindahan dari akar ke akar atau pohon kecil, terus merambat ke atas. Akan tetapi, oleh karena akar-akar itu pun amat licin dan keadaan suram-suram gelap sehingga mesti berhati-hati sekali, maka kera bergerak naik ini amat lambat dan kedua tangannya telah terasa kaku dan pedas-pedas. Baru saja beberapa kali berganti pegangan, ketika tangan kirinya menyambar ke atas, dan menangkap sebuah akar yang sebesar lengannya ia merasa betapa akar ini lebih licin lagi dan tidak begitu keras, namun ternyata kuat dan ulet. Hampir saja ia melepaskan tangan kanannya untuk mencari lain pegangan yang lebih tinggi ketika tiba-tiba akar yang dipegang oleh tangan kirinya itu bergerak dan terdengar suara mendesis yang tajam. Ular bilan menjerit kengerian, bukan karena ia takut kepada binatang ini, akan tetapi karena kagetnya melihat kenyataan yang tiba-tiba ini dan pula ia merasa geli melihat tubuh ular yang licin itu menggeliat-geliat di dalam pegangannya. Saking ngerinya, gadis ini seketika melepaskan pegangannya dan akar yang dipegang oleh Tangan kanannya berbunyi, krak dan patah. Tubuhnya bergulingan ke bawah. Selakalah kali ini pikir bilan. Betapapun juga, ia tidak putus harapan dan kedua tangannya menjamret dan memegang apa saja yang dapat disambar. Akhirnya usahanya berhasil dan ia dapat memegang sesuatu dengan tangan kanannya, dan tangan kirinya tersangkut pada ranting yang berdaun, ia girang sekali akan tetapi ia meramkan matu dengan napas terengah-engah dan tubuh sakit-sakit. Siapa orangnya yang takkan berdebar jantungnya menghadapi maut yang hampir saja merenggut nyawanya ketika ia bergulingan tadi. Dengan amat hati-hati ia mengangkat tubuhnya dan mendapat kenyataan bahwa kebetulan sekali ia berada di lareng jurang yang agak leguk sehingga ada sedikit tempat baginya untuk duduk dan beristirahat, yaitu di atas daun-daun dan ranting-ranting kecil dari tertumbuhan yang menahannya tadi. Keadaan di situ lebih gelap lagi dan ketika tangan kanannya merabah-rabah, ia mendapatkan bahwa benda yang tadi dipakai bergantung oleh tangan kanannya, di bagian bawahnya amat tajam. Benda itu tertancap pada akar pohon dan terus menembus ke dalam tanah. Hati Bilan bergebar. Sambil merabah-rabah, ia mendapat kenyataan bahwa benda itu adalah sebuah pedang atau golok. Ia membetulkan duduknya sehingga aman betul, menggunakan tangan kiri berpegang kepada akar, kemudian dengan tangan kanannya ia mencabut senjata itu. Dan apa yang dilihatnya? Bukan lain adalah pedangnya sendiri.